Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke, berjumpa lagi dengan Ana Saras ya. Nah, di kesempatan ini kita mau membagikan tips cara memilih trapo ya. Oke? Oke, di depan kita, kita pahami, ada beberapa jenis trapo ya. Kita cek, kita pahami di sini ya. Kita lihat. Nah, di sini, ini jenis trapo CT ya, kedua-duanya ini. Oke, kita pahami di sini. Ini 15 ampere dan ini poltasenya. Poltase dan ampere, kedua-duanya itu sangat penting ya, untuk menentukan watt pada sebuah power amplifier. Kita lihat di sini, ini 15 ampere dan ini 5 ampere. Dan fisiknya juga udah tahu ya, udah beda di sini. Dan untuk harga pun, ya jelas beda ya. Ya, karena ya sistem jual-beli di pasar, biasanya ada harga, ada rupa. Oke? Itu ya yang harus dipahami. Misal, teman-teman ya, menemukan dengan fisik beda ampere ya. Dan, harganya sama. Oke, kita contohkan di sini ya, kita gambarkan. Nah, kita pahami di sini, ini trapo A, ini trapo B ya. Trapo A, 15 ampere CT, dengan polnya 45 ya. Dan, trapo B, misal, 20 ampere CT, 32. Trapo A, ini memiliki pol yang besar, tapi arusnya 15 ampere. Dan, trapo B, 20 ampere, dan polnya kecil, 32 ya. Kedua-duanya ini, trapo ini ya, harganya sama. Oke? Dan kita harus memilih salah satunya. Nah, gimana loh? Kalau dihadapkan seperti ini, dengan harga yang sama, beda ampere-nya. Oke? Gak usah bingung ya. Dengan pemilihan seperti ini. Oke, kita perbedaan. Dan bandingkan di sini ya. Perbedaannya, pada aki motor dan mobil ya. Ini jenis aki buat motor ya. Seperti ini jenisnya. Dan kita lihat, kita cek aki mobil. Oke? Nah, seperti itu ya, aki mobil. Dan kita pahami di sini, untuk aki ya. Untuk polnya, sama, 12 pol. Tapi, ampernya beda. Kita lihat, untuk aki motor di sini, tertera 5 ampere. Sedangkan, untuk aki mobil itu, 35 ampere. Ada juga 45 ampere. Dan 65 ampere. Ya, pokoknya, ampernya beda jauh dengan aki motor. Oke? Dan perbedaannya di sini ya. Kita coba, kita cek ya. Di sini. Aki motor ini, coba dipasang di mobil. Untuk menggerakkan dinamo stater ya. Saya rasa, ya dengan aki motor ini, tidak bisa ya, untuk menggerakkan dinamo stater mobil. Oke? Dan sebaliknya, aki mobil dipasang di motor ya. Ya, dengan mudahnya ya, untuk menggerakkan dinamo stater motor itu, dengan menggunakan aki mobil. Jadi, yang paling utama, yang berperan di sini adalah, ampernya. Oke, bisa pahami ya. Oke ya, seperti itu cara memilih terapok, dengan perbandingan beda amper, dan beda pol. Tapi, harganya sama. Seperti itu caranya. Biasanya, teman-teman, menyesuaikan budget, yang dimiliki. Ya, oke lah. Kita sudah bagikan di sini, cara memilihnya. Dan itu pun, terserah, teman-teman. Oke? Saya rasa cukup ya. Perbedaan amper dan pol tase, di sini. Dan seperti itu, perbedaannya. Dan, sampai jumpa lagi, di video yang akan datang. dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.